assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali teman-teman di channel kandang famos untuk kali ini saya sedang melakukan aktivitas diding atau mengasih makan kepada hewan peliharaan tepatnya ikan cupang yang masih kecil atau disebut burayak ini dia pakannya menggunakan artemia tetas ya yang baru saja saya panen dari wadah penetasan yang menggunakan airator ya ini dia temnya hewan yang kecil ya seukuran apa di bawah kutu air lebih kecil dari kutu air sejenis plankton ya kalau di laut mungkin dari laut oleh ilmuwan Hai para ilmuwan ditetaskan ya di sedemikian rupa diolah agar bisa ditetaskan Oke kita kasih pakan kali ini ada burayak yang masih kecil ya sekitar umur dua mingguan dua mingguan kecil banget ada yang besar seukuran sepul lidi atau korek api ada ini jenis cupang halpun superred ya kemarin Hai saya pijakan dua minggu yang lalu Alhamdulillah sudah sebesar ini ya Alhamdulillah kita kasih aja arteminya karena kalau masih kecil pakannya juga harus kecil ya Hai terutama pakan hidup saya memberikan pakan artemia Hai satu kali sehari sehari ya secukupnya sesuai kebutuhan dan banyaknya ikan Hai kemarin juga saya memberikan daun ketapang supaya airnya PH nya normal ya karena disini tepatnya di kampung saya di daerah pegunungan Hai yang kadar PH nya cukup tinggi Hai untuk ikan ikan ya apalagi ikan yang masih kecil Hai Oke kita cukup sampai disini untuk berayak apun superrednya ya biar mereka menikmati makanannya Hai biar cepat tumbuh ya Hai karena dengan pekan alami membantu proses pertumbuhan dengan cepat ya dan kadang kalau bukan alami Hai jarang dimakan oleh si burayaknya ya ini kemarin halpun superred saya sudah pijakan satu pasang ya Hai dan Alhamdulillah walaupun enggak terlalu banyak Hai beberapa ekor sudah mulai tumbuh dewasa ya sudah yang sebesar korek api korek kayu ya tuh lihat ada yang lumayan besar ada yang juga yang masih kecil Hai terkasih satu kali lagi Hai dah Hai kita pindah ke lubukan selanjutnya ini masih kecil banget sekitar umur sepuluh harian ini masih sebesar eh apa baru letas ya kecil banget ini jenis halpun eh bukan halpun apa multi-color line guardian ya yang sudah saya bikin video pemijahannya sampai bertelurnya di video sebelumnya ya tuh lihat ada Hai tampak ya Hai si kecil banget Hai tapi Alhamdulillah Hai sebagian udah lincah berenang kesana kemari Hai mudah-mudahan aman sampai tumbuh Hai ke besar ya sampai dewasa kita kasih aja ya premianya Hai mulai rumah Nurul karena yang mempengaruhi pertumbuhan itu salah satunya adalah pakan Hai ketika masih baby ya atau masih bayi Hai itu salah satu faktor yang menentukan ikan eh apa namanya bisa ditahan hidup dan besar ya kalau tidak dikasih pakan kemungkinan ikannya bisa mati karena sama Hai masih kejayaan juga membutuhkan nutrisi dan makanan ya Hai terkasih agak banyak soalnya ini cukup lumayan banyak kemarin eh saya pijakan telurnya dan menetasnya pun banyak video sebelumnya juga saya sudah mempostingnya ya Hai Tentang Hai ikan cupang butik kelar ini ya mulai dari pemijahannya Hai sampai pemindahan ke celubukan ini ya ada di videonya di video sebelumnya kalian bisa cek sangat simpel sekali untuk pemenjahannya oke teman-teman untuk video kali ini saya cukupkan sampai disini ya kontrol terus channel kandang Pampos ya Hai dan jangan lupa di subscribe biar saya tambah semangat dalam membuat video-videonya ya Hai video keseharian pengalaman tentang bertenak khususnya ikan cupang ya Hai ke teman-teman sehat selalu dan selalu berbahagia maju terus dunia percupangan Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai hai